First impression setelah pake gym rumah Ini bedanya WIG pake video homework out versus gym rumah Video homework out, menu latihannya udah ada, tinggal pilih video dari internet Bisa tanpa alat atau beban Durasi latihan lebih bisa ketrack sesuai durasi video Tinggal ngikutin geraan Variasi geraan biasanya lebih banyak Walaupun form belum bener, lebih less risk karena tanpa beban atau pake beban ringan Mostly sudah ada timer untuk tiap set dan rest Gym rumah Menu atau program latihan bener-bener custom Bisa googling terus bikin menu sendiri sesuai fitness goal Durasi latihan tergantung di kamu, karena kamu jadi time keepernya Variasi geraan juga banyak, tapi menyelesaikan targetmu Yang terprogram justru lebih gak banyak variasi geraan Yang itu-itu aja, asal progressive overload Beban makin meningkat, jadinya fokus Lebih high risk karena ngandalin beban berat Tapi dengan durasi yang sama, aku merasa latihan lebih efektif Variasi geraan gak banyak, tapi karena beban lebih berat Lebih nuampol kerasa di otot Tetap gobios dan bakar kalori lebih banyak Dengan durasi 1 jam rata-rata kalau homework out, aku bakar 200an kalori Kalau gym bisa 300an kalori Biar WIG-nya efektif, perlu kamu pelajari dulu gerakan-gerakannya Dan cara penggunaan tiap alat Lebih enak lagi kalau ada PT yang bisa on the spot Bantu koreksi form yang salah-salah Form yang salah bisa bikin cedera loh Jadi best time lebih prefer ngikuti video homework out Atau nge-gym aja